Hei pencari ilmu, buat kamu para penggemar sushi pasti sudah tidak asing dengan wasabi. Pasta berwarna hijau dengan rasa pedasnya yang khas ini memang sangat umum ditemukan di restoran-restoran Jepang. Nah, ternyata banyak fakta unik dan menarik lho dibalik saus yang berasal dari tanaman wasabia japonika ini. Yuk simak! Tanaman wasabi sulit dibudidayakan Di Jepang tanaman wasabi cukup sulit dibudidayakan karena hanya bisa ditanam di air dan memerlukan tempat yang teduh, dingin dan sejuk. Nah, jika kamu berpikir bahwa wasabi yang kamu makan adalah wasabi asli Jepang, Mungkin kamu harus berpikir ulang karena wasabi yang diproduksi di luar Jepang pada umumnya adalah horseradish yang ditanam di tanah dan budidaya lebih mudah. Diparut Umbinya Wasabi asli Jepang yang telah diparut Umbinya tidak memberikan rasa pedas yang bertahan lama dan lebih halus dibandingkan dengan wasabi horseradish. Jadi untuk memperoleh sensasi pedas dan lembutnya wasabi, akar baru diparut saat akan disajikan. Hal ini dikarenakan rasa wasabi hanya bertahan 15-30 menit setelah diparut. Mempunyai kandungan nutrisi yang beragam Beragam kandungan nutrisi ditemukan dalam wasabi asli Jepang di antaranya karbohidrat, protein, serat, vitamin, A, B6, B12, C, D, E, K, mineral, kalsium, zat, besi, fosfor, kalium, magnesium. Selain itu tanaman yang mirip dengan lobak ini mengandung betak karotin, glukosinolat dan isotiosianat. Nah, rasa pedas khas pada wasabi diperoleh dari kandungan isotiosianat. Nah, penasaran dengan rasa wasabi asli Jepang? Yang pasti pedasnya tidak terlalu menusuk, ada rasa manis dan segar serta mempunyai tekstur seperti sayuran atau berserat.